Intro Pagi ku cerah ku matahari bersinar Ku gendong tas merahku di pundak Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Belajar dari rumah bersama guruku Halo selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Nah tetap semangat ya hari ini belajar meskipun harus belajar di rumah saja Dan kita tidak bisa ke sekolah Nah hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu Laila Bu Laila berasal dari SDN Kebraun 2 Surabaya Nah untuk lebih semangat agar lebih semangat Karena ini masih pagi Bu Laila yakin masih banyak yang ngantuk Tapi harus belajar dari rumah Bu Laila punya yel-yel Kalau Bu Laila bilang apa kabar hari ini? Anak-anak harus jawab Saya sehat, saya hebat, saya semangat Yes, yes, yes Bisa? Oke Kalau bisa kita ulangi bersama-sama Apa kabar hari ini? Saya sehat, saya hebat, saya semangat Yes, yes, yes Waduh masih ada yang tidak semangat ini kayaknya ya Boleh laila ulangi satu kali lagi yel-yelnya Biar semuanya semangat Nggak ada yang ngantuk, semuanya melek Dan bisa memperhatikan pelajaran dengan baik Oke, bagaimana kabar hari ini? Saya sehat, saya hebat, saya semangat Yes, yes, yes Oke, tepuk tangan buat semuanya Karena sudah semangat Sudah siap menerima materi pada hari ini Nah, anak-anak hari ini materi kita cukup berat Jadi anak-anak harus fokus Memperhatikan pelajaran yang ada di TV-nya masing-masing Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar Anak-anak kelas 4 akan belajar tentang Bangun segi banyak Pangkat 2 dan juga akar pangkat 2 Nah, yang pertama akan kita pelajari terlebih dahulu Yaitu tentang bangun segi banyak Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita Boleh laila akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama, yaitu melalui contoh yang akan ditunjukkan oleh bu Laila Anak-anak dapat memahami bentuk-bentuk dari segi banyak Tujuan yang kedua, yaitu melalui contoh yang akan ditunjukkan oleh bu Laila Anak-anak dapat membedakan Mana yang termasuk bangun segi banyak beraturan Dan bangun segi banyak tidak beraturan Lalu, tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui penjelasan dan latihan soal Anak-anak dapat menentukan bentuk serta operasi hitung pangkat 2 Tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu melalui penjelasan dan latihan soal Anak-anak dapat menentukan bentuk serta operasi hitung akar pangkat Nah, jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini Akan ada tiga materi yang akan kita bahas Bangun segi banyak, pangkat 2, dan juga akar pangkat 2 Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke bangun segi banyak Boleh Laila akan jelaskan dulu tentang ruas garis Nah, disini ada dua titik Kita namai titik A dan titik B Nah, jika kita beri garis antara A dari titik A dan titik B Ini disebut dengan ruas garis Nah, jadi pengertian dari ruas garis adalah Bagian dari garis yang terdiri dari gabungan beberapa titik Yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya Jadi, antara A dan B, antara titik A dan B Jika kita tarik garis, itu disebut ruas garis Contoh ruas garis yaitu sisi pada bangun datar Nah, anak-anak kelas 4 pasti sudah tahu apa itu bangun datar ya Karena di kelas 3 juga sudah dipelajari Di semester 1 juga juga dipelajari Lalu kita masuk ke bangun segi banyak Nah, bangun segi banyak ini adalah bangun datar tertutup Yang dibatasi oleh ruas garis yang lurus Nah, jadi bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus Ingat, tandai ruas garis lurus Nah, kalau garisnya tidak lurus berarti dia bukan bangun segi banyak Banyak sisi pada bangun datar sama dengan banyak sudutnya Jadi, banyak sisi Misalkan sisinya ada 3 Berarti sudutnya juga ada 3 nanti ya Nah, ini adalah contoh bangun segi banyak Dan yang bawah ini adalah bukan bangun segi banyak Jika anak-anak perhatikan Bangun segi banyak Dia mempunyai ruas garis yang tertutup Yang pertama itu adalah bangun segi 3 Kenapa segi 3? Karena dia mempunyai 3 sisi Di sampingnya ada bangun segi 4 Nah, kenapa dia disebut dengan bangun segi 4? Karena dia mempunyai 4 sisi Lalu selanjutnya ada bangun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bangun segi 7 ya itu Kenapa segi 7? Karena dia mempunyai 7 sisi Yang dibatasi oleh ruas garis lurus Nah, bawahnya dia bukan bangun segi banyak Kenapa ya bu? Dia bukan termasuk bangun segi banyak Karena dia tidak dibatasi oleh ruas garis yang lurus Lihat aja itu garisnya bengkok-bengkok seperti itu ya Jadi, dia bukan termasuk bangun segi banyak Nah, nama bangun segi banyak Sudah boleh dijelaskan tadi Dia sesuai dengan jumlah sisinya Misalkan ini ada bangun Sisinya ada 1, 2, 3 Nah, karena ada 3 sisinya Berarti dia dinamakan bangun segi 3 Nah, lalu kita coba hitung jumlah sudutnya Apakah juga ada 3? Nah, yang bolehlah lingkari merah ini adalah Sudut dari bangun tersebut Jadi, dia mempunyai 3 sisi dan 3 sudut Jadi, dia dinamakan bangun segi 3 Segi 3 artinya dia mempunyai 3 sisi dan juga 3 sudut Lalu, contoh selanjutnya Nah, ada bangun seperti ini Dia mempunyai 1, 2, 3, 4 sisi Yang bawahnya juga sama Mempunyai 4 sisi Nah, karena dia mempunyai 4 sisi Maka bangun segi banyak ini dinamakan bangun segi 4 Nah, bangun segi 4 ini memiliki 4 sisi dan juga 4 sudut Yang selanjutnya Yang selanjutnya yaitu ada bangun berbentuk seperti ini Coba kita hitung berapa sisinya Nah, ternyata ada 5 Berarti dia dinamakan bangun segi 5 Karena mempunyai 5 sisi dan juga dia mempunyai 5 sudut Nah, lalu yang terakhir Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Karena dia mempunyai 6 sisi Maka dia dinamakan bangun segi 6 Nah, bangun segi 6 memiliki 6 sisi dan juga 6 sudut Nah, coba kita perhatikan itu Yang di lingkari merah itu adalah sudut-sudut dari bangun tersebut Ada 6 sudut dan 6 sisi Artinya bangun ini dinamakan segi 6 Nah, jenis-jenis bangun segi banyak Nah, anak-anak ada 2 jenis bangun segi banyak Yang pertama yaitu segi banyak beraturan Dan segi banyak tidak beraturan Bangun segi banyak beraturan artinya Bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang Dan semua sudutnya sama besar Tapi yang segi banyak tidak beraturan Yaitu bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang Dan sudutnya juga tidak sama besar Nah, ini adalah contoh bangun segi banyak beraturan Garis hitam itu menunjukkan bahwa panjang sisi semuanya adalah sama Ini adalah segi 4 beraturan Dan ini adalah segi 3 beraturan Lalu ini contoh bangun segi 5 beraturan Dan ini adalah bangun segi 6 beraturan Dan ini adalah contoh dari bangun segi banyak tidak beraturan Jika anak-anak perhatikan Semua sisinya tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar Nah, anak-anak setelah ini Kita akan belajar lagi tentang akar pangkat 2 Jadi anak-anak jangan kemana-mana Tetap dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Cat Aluminium Dari Emco Hai Pemirsa Bagaimana kabar anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cua Cuit hadir kembali Untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda Cua Cuit Mart Solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang beranjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah Belanja dari rumah Hai anak-anak Berjumpa lagi dengan Belayla dalam program belajar dari rumah Bersama guruku Nah tadi di segmen pertama Kita sudah banyak bahas tentang bangun segi banyak Dan bangun segi banyak ini ada dua jenis Ada bangun segi banyak beraturan Dan tidak beraturan Bangun segi banyak beraturan adalah Bangun segi banyak Dimana semua sisinya sama panjang Dan sudutnya juga sama besar Sedangkan bangun segi banyak tidak beraturan Yaitu bangun segi banyak Yang jumlah sisinya Tidak sama panjang Dan sudutnya Tidak sama besar Nah ini adalah contoh bangun segi banyak Tidak beraturan Jika anak perhatikan Semua sisinya itu Ada yang sama panjang Ada yang tidak Jadi tidak semua sisinya sama panjang Seperti itu Nah Sekarang coba ini ada kuis Manakah yang termasuk bangun segi banyak Jika kita perhatikan dari dua bangun datar tersebut Mana ya kira-kira yang termasuk segi banyak Ada yang bisa jawab Oke betul Jadi bangun yang berwarna hijau Merupakan bangun segi banyak Kenapa? Karena dia dibatasi oleh ruas garis lurus Sedangkan yang satunya yang berwarna pink Dia bukan termasuk bangun segi banyak Nah ada banyak bangun juga disini Kita beri tanda centang Pada bangun segi banyak Kira-kira bangun yang mana saja ya Yang termasuk bangun segi banyak Ada yang bisa jawab? Oke kita tandai dulu Yang pertama Ini bangun segi banyak Lalu nomor dua yang pink Ada segi tiga disitu Lalu yang ketiga Ada segi empat Yang berwarna kuning Yang kelima Ada segi lima Lalu yang terakhir Ada segi enam Yang berwarna abu-abu Yang selain dicentang oleh bulela ini Dia bukan bangun segi banyak Nah jadi itu adalah bangun segi banyak Oke quiz selanjutnya Manakah yang termasuk Bangun segi banyak beraturan? Ingat bangun segi banyak beraturan tadi Adalah bangun segi banyak Dimana dia mempunyai sisi yang sama panjang Dan sudut yang sama besar Jika kita perhatikan Antara dua bangun ini Ada bangun segi Empat yang berwarna hijau Dan segi tiga yang berwarna merah Kira-kira mana nih Yang termasuk bangun segi banyak beraturan? Coba anak-anak jawab Oke betul sekali Jadi yang termasuk segi banyak beraturan Yaitu adalah bangun segi empat Yang berwarna hijau itu Karena dia mempunyai sisi Yang sama panjang Dan sudut yang sama besar Sedangkan segi tiga yang disebelahnya Dia bukan termasuk segi banyak beraturan Karena dia mempunyai sisi Yang tidak sama panjang Dan sudutnya pun Juga tidak sama besar Nah dari bangun-bangun berikut ini Coba kita beri tanda centang Mana bangun yang termasuk segi banyak beraturan Yang pertama bangun segi tiga ini Lalu yang kedua Bangun segi enam Dan yang ketiga adalah bangun segi empat ini Nah jadi yang lainnya bukan termasuk segi banyak Nah ini adalah segi banyak beraturan Artinya dia mempunyai sisi yang sama panjang Dan sudut yang sama besar Nah anak-anak itu tadi Pembahasan kita tentang bangun segi banyak Selanjutnya kita akan bahas tentang Pangkat dua dan akar pangkat dua Nah ini penting Karena ini nanti akan menjadi pendapatan anak-anak Untuk menghitung luas pada bangun datar Oke yuk kita bahas pangkat dua terlebih dahulu Nah pangkat dua merupakan perkalian Antara dua bilangan yang sama Di garis bawah ya Dua bilangan yang sama Dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat dua Bentuk pangkat dua disebut juga sebagai bentuk kuadrat Hasil pangkat dua dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat Nah jika kita umpamakan Misalkan ada P pangkat dua sama dengan P dikali P Oke ini contohnya Misalkan ada 6 pangkat dua sama dengan 6 dikali 6 Jadi ingat-ingat 6 pangkat dua bukan 2 atau 6 kali 2 Tapi 6 dikali 6 Jadi perkalian 6 sebanyak 2 kali ya Diingat-ingat ya bukan 6 kali 2 tapi 6 dikali 6 Nah angka 6 pangkat dua ini dia disebut pangkat dua Dan hasilnya 36 ini disebut bilangan kuadrat Jadi 6 pangkat dua hasilnya sama dengan 36 Contoh selanjutnya ada 12 pangkat dua Nah 12 pangkat dua ingat Bukan 12 dikali 2 tapi 12 dikali 12 Jadi dua bilangan yang sama dikalikan ya 12 pangkat dua artinya perkalian 12 sebanyak 2 kali 12 pangkat dua hasilnya yaitu 144 Dimana 12 pangkat dua ini merupakan pangkat dua Dan hasilnya 144 ini merupakan bilangan kuadratnya Nah anak-anak untuk sebagai pedoman anak-anak Nanti akan mengerjakan akar pangkat dua Kita juga harus hafal bilangan kuadrat dari 1 sampai 10 Nah dimana 1 pangkat dua hasilnya sama dengan 1 2 pangkat dua sama dengan 4 3 pangkat dua sama dengan 9 4 pangkat dua sama dengan 16 5 pangkat dua sama dengan 25 6 pangkat dua sama dengan 36 7 pangkat dua sama dengan 49 8 pangkat 2 sama dengan 64 9 pangkat 2 sama dengan 81 dan 10 pangkat 2 sama dengan 100 jadi sebelum kita masuk ke akar kuadrat anak-anak harus hafal terlebih dahulu bilangan kuadrat dari 1 sampai 10 karena ini nanti akan kita jadikan pegangan atau pedoman untuk mengerjakan akar pangkat 2 jadi 1 sampai 10 ini harus hafal ya bilangan kuadrat dari 1 sampai 10 jadi boleh nanti dicatat anak-anak di buku tulisnya agar bisa hafal agar kita bisa mudah saat mengerjakan akar pangkat 2 oke tadi adalah kita sudah bahas tentang pangkat 2 dimana pangkat 2 adalah perkalian 2 bilangan yang sama selanjutnya kita akan bahas akar pangkat 2 nah ini adalah contoh operasi hitung bilangan pangkat 2 sebelum kita masuk ke akar pangkat 2 kita coba menghitung operasi hitung bilangan pangkat 2 aturannya sama seperti mengerjakan bilangan bulat yaitu dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu lalu aturan yang kedua perkalian dan pembagian juga harus dikerjakan terlebih dahulu misalnya bolehlah punya contoh soal dalam kurung 3 plus 5 tutup kurung pangkat 2 dikali 6 nah sesuai aturan yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu 3 plus 5 sama dengan 8 pangkat 2 jadi operasi dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu baru kita kalikan dengan 6 pangkat 2 8 pangkat 2 sama dengan 64 6 pangkat 2 sama dengan 36 sehingga 64 dikali 36 hasilnya 2304 contoh yang kedua 13 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dibagi 2 nah sesuai dengan aturan yang kedua dimana jika ada perkalian dan pembagian harus kita kerjakan terlebih dahulu jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 13 pangkat 2 ditambah dalam kurung 64 64 adalah hasil dari 8 pangkat 2 dibagi 4 jadi 169 ditambah 16 hasilnya 185 nah anak-anak itu tadi contoh dari pangkat 2 dan juga operasi pengerjaan pakar pangkat 2 setelah ini bolehlah akan bahas tentang akar pangkat 2 jadi anak-anak jangan kemana-mana tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku hayo siapa yang hobinya ngecek harga barang terus bandingin sama toko lain kita sama ya tapi jadi dilema kan kalau ternyata harga barang di toko 1 harga barang A lebih murah di toko 2 harga barang B lebih murah masa kita harus menermandir ke tiap-tiap toko untuk dapatin harga barang yang termurah Cua Cuit Mart punya solusi untuk Anda klik www.cuacuit.com pilih produk yang Anda inginkan klik keranjang belanjaan lakukan pembayaran tinggal tunggu belanjaan Anda akan diantar kurir mudah, cepat, cukup belanja dari rumah praktis, ekonomis, hemat waktu cuacuit.com harga murah belajar dari rumah hai anak-anak berjumpa lagi dengan Bolela dalam program belajar dari rumah bersama guruku tadi di semen kedua kita sudah banyak bahas tentang pangkat 2 dimana pangkat 2 ini merupakan perkalian antara 2 bilangan yang sama nah di semen terakhir ini kita akan bahas tentang akar pangkat 2 akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2 akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat misalnya P dikali P sama dengan R jadi akar kuadrat dari R hasilnya sama dengan P hasil akar pangkat 2 dari suatu bilangan kuadrat dapat ditentukan dengan cara bersusun seperti pada contoh berikut ini anak-anak perhatikan baik-baik ya karena dalam pengerjaan akar pangkat 2 ini kita harus fokus dan karena butuh seteknik-teknik tertentu agar kita bisa mengerjakan akar pangkat 2 ini misalnya disini ada contoh soal tentukan akar kuadrat dari 324 yang pertama harus kita lakukan yaitu pisahkan setiap 2 angka dari belakang kita beri tanda titik seperti itu lalu kita tulis seperti ini akar pangkat dari 324 jadi kita pisahkan 2 angka yang belakang lalu kita perhatikan angka yang paling kiri itu adalah angka 3 nah kita tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri nah karena itu adalah angka 3 kita cari berapa ya bilangan kuadrat yang paling mendekati angka 3 nah setelah kita cari maka ketemu 1 dikali 1 sama dengan 1 kenapa kita gak pakai 2 karena 2 dikali 2 sama dengan 4 itu kelebihan jadi kita gak boleh harus yang kurang dari dan mendekati jadi kita pakai 1 dikali 1 nah setelah dikurangi nah 1 ini kita tulis sebagai hasil bilangan yang pertama kita tulis di atas seperti itu nah kita jumlahkan bilangan hasil yang pertama 1 ditambah 1 sama dengan 2 lalu kita simpan angka 2 nya kita cari 2 titik-titik kali titik-titik sama dengan 224 kita cari titik-titik ini harus kita isi dengan angka yang sama nah setelah kita cari maka titik-titik tersebut kita isi dengan angka 8 jadi angkanya harus sama ya anak-anak ya jadi 28 dikali 8 sama dengan 224 nah saat sudah menghasilkan 0 berarti artinya sudah selesai lalu 8 kita tulis sebagai hasil yang kedua seperti ini oke kita akan bahas lagi contoh yang kedua kita pisahkan setiap 2 angka dari belakang lalu kita tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri nah kita pakai 3 dikali 3 sama dengan 9 karena itu paling mendekati angka 11 nah kita tulis 3 sebagai hasil bilangan yang pertama lalu 3 tambah 3 sama dengan 6 nah kita simpan 6 lalu 6 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 256 jadi kita cari angka yang sama dimana dia bisa menghasilkan angka 256 ternyata setelah kita cari kita menemukan angka 4 jadi 64 dikali 4 sama dengan 256 nah jadi angka yang bulailah tandai merah ini merupakan hasil dari akar kuadrat tersebut jadi hasil dari akar kuadrat 1156 adalah 34 nah ini adalah contoh soal lagi ada akar 729 kita cari seperti tadi kita pisahkan dulu dari belakang lalu kita cari bilangan kuadrat yang mendekati hasilnya adalah 2 bilangan yang pertama lalu kita tambahkan lagi dan menemukan hasil 27 lalu 1849 kita coba hitung kita pisahkan lagi 2 angka dari belakang lalu 4 dikali 4 sama dengan 16 kenapa kita pakai 4? karena yang mendekati angka 18 yaitu bilangan kuadrat dari 4 kali 4 nah 4 kita tulis sebagai hasil yang pertama lalu saat ditambahkan ternyata kita ketemu 8 8 3 kali 3 sama dengan 249 nah jadi akar pangkat dari 1849 sama dengan 43 nah misalkan ada soal 13 pangkat 2 tambahkan 620 angkar pangkat dari 625 dikali 144 kita cari dulu satu-satu ya nah jadi akar kuadrat dari 625 dia menghasilkan bilangan seperti ini jadi dia hasilnya yaitu 25 lalu akar kuadrat dari 144 jika kita cari maka hasilnya adalah 12 nah ingat operasi perkalian harus kita kerjakan terlebih dahulu jadi 13 kuadrat ditambah dalam kurung 25 dikali 12 maka hasilnya 169 ditambah 300 sama dengan 469 nah itu tadi anak-anak operasi hitung pangkat 2 dan akar pangkat 2 jadi ada beberapa teknik yang harus anak-anak kuasai agar bisa menghitung akar pangkat 2 nah kesimpulan pada bagi hari ini yaitu kita sudah belajar tentang bangun segi banyak dan bukan segi banyak bangun segi banyak adalah bangun yang dimana dia dibatasi oleh luas garis lurus dan nama bangun segi banyak ini ditentukan dari jumlah sisi dan sudutnya ada dua jenis bangun segi banyak yaitu bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan nah kita tadi juga sudah belajar pangkat 2 dimana pangkat 2 merupakan perkalian antara dua bilangan yang sama lalu kita juga sudah belajar tentang akar pangkat 2 dan operasi hitung pangkat 2 dan akar pangkat 2 nah untuk kegiatan anak-anak di rumah agar bisa lebih mahir dalam menghitung akar pangkat 2 dan pangkat 2 yuk kita tulis 5 soal di bawah ini anak-anak kerjakan lalu nanti dikumpulkan hasilnya kepada ibu gurunya atau bapak gurunya masing-masing ya kita tunggu anak-anak untuk menulis soal-soal yang ada di layar televisi anak-anak oke sudah selesai kalau yang belum selesai menulisnya nanti bisa diulangi lagi ya nanti bisa lihat Youtubenya di SBO dibuka soalnya ditulis lagi di buku tulis oke nah anak-anak terima kasih atas berhatian anak-anak pagi ini sudah belajar dengan Bula Lela belajar matematika kita belajar banyak sekali hari ini ya untuk itu Bula Lela mohon pamit undur diri terima kasih atas berhatiannya tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati